Intro Hai selamat pagi pemirsa sayang Linda Kembali menemani anda di acara ASKABAT Asik kumpul bicara masa depan Nah berbicara mengenai sukses Sukses bukan berarti berapa tingginya kita mencapai sebuah keberhasilan Tapi bagaimana cara seseorang untuk terus berproses Demi apa yang mereka inginkan Nah kali ini narasumber kita adalah seorang pengusahaan cilik yang kreatif Yang penuh bakat dan bina Dia juga merupakan seorang MUA loh Tidak menangkan penasaran bukan? Langsung aja kita lihat profil dari Karisma Lita Nabila Masa remaja biasanya dihabiskan untuk belajar dan bersenang-senang Itulah yang dilakukan oleh para remaja pada umumnya Namun tidak dengan Karisma Lita Nabila ini Gadis yang kerap disapalita ini Di usianya yang cukup muda yaitu 18 tahun Sudah berhasil mengembangkan usaha yang dirintisnya dari awal Bagaimana jira-jira kehidupan dan kesehariannya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi itu tadi adalah profil dari Karisma Lita Nabila Langsung aja kita sambut bintang istimewa kita adalah Lita Selangat Masin Selamat pagi Lita 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 Selamat pagi L sukses di saat usianya saat ini. Jadi Lita, gimana sih awal-awal berdirinya mengenai sekolah kamu sampai seramai saat ini? Mulai itu saya buka itu di depan Tengah Rumahak. Pada hari itu namanya sebelah ke diri keras. Alhamdulillah, satu bulan-bulan berjalan, alhamdulillah banyak pelanggan. Kemudian saya menambah tempat, tempat itu di 9.5. Kemudian satu, saya tahu pelanggan lagi banyak. Andainya buka-buka saya, buka-buka saya membuatkan saya tempat. Seperti kayak banyak orang yang meningkat. Jadi dapat dukungan dari orang keluarga. Jadika Kalita ini dari mana sih inspirasi pada saat usia kakak ini mahasiswa yang terbilang muda segalanya. Terinspirasi untuk membuka usaha ini dari mana? Alhamdulillah itu saya terimplikasi di dunia sosial. Di mana waktu itu tren pemakanan sebelah kakak. Terus pada saat itu ayah saya sudah pulang dari PNS ke pertama. Jadi saya terimplikasi untuk membuka usia dari itu. Jadi kalau melapas kamu dari inspirasi untuk media sosial itu. Kamu apa ya? Berarti kamu jadi dari awal kali itu dari mas berapa sih? Mas? Kalau ke dalam senjata saya ada 3 SMP. Jadi pada saat 16 tahun, 15 tahun. Masih 15 tahun sudah membuka usaha sendiri. Itu waktu pertama usaha itu di dapat bantuan. Tidak ada di orang tua, kakak, kakak, saudara, lain-lain lain. Yang pastinya ada di bantuan juga. Ya soalnya kan saya yang juga masih kecil lah ya. Karena dari itu saya juga masih kecil ya. Oke. Jadi awal mulai membuka kakak itu. Awal mulai promosi kakak itu dari mana? Dari pembuka sekolah atau gimana? Awalnya itu cuma kayak poster. Kemudian semakin banyak-makin banyak akhirnya saya promosikan lewat online. Saya juga disini, Mereka berkata kepada orang tua. Terus gimana nih kakak? Kalau bisa dinamakan sebelah kedai teras. Itu gimana ditanya kakak? Pernyataan pada awal itu memang kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Kecil-kecilan kita bukanya di teras rumah. Jadinya awalnya saya kasihi nama seberang kedai teras itu. Nah pada saat ini kan waktunya pandemi nih kak ya. Nah pada waktu pandemi ini banyak sekali nih. Para pengusaha-pengusaha yang sukses. Para pengusaha-pengusaha yang berbank nih. Dapat nih berglutikan. Karena kondisi yang tidak mungkin. Jadi gimana nih kakak kita? Jangan nyikapi agar kedai kakak terus berjalan lancar. Pada saat pandemi tentunya sangat sulit bagi saya. Kemudian saya berpilih dengan kondisi. Bagaimana sih jadinya saya tidak sampai pendidikan. Ini saya yang minta teman-teman kepada pandemi ini kan. Untuk mempromosikan kondisi kondisi saya. Terus mempromosikan gitu ya. Terus kakak ini menerima makan di tempat atau bagaimana. Atau tetap taat kepada pembantu. Terus kakak penunggungnya itu dibatasi juga? Kan ini juga dibatasi. Jadi kakak penunggungnya itu. Sudah dua tahun. Sudah bertahun. Dari kelas tiga sampai sampai kelas tiga. Kemudian jalan tiga-tiga. Terus kakak penunggungnya yang membeli ya. Terus yang namanya pelanggan atau apa beli ya. Banyak nih yang pelanggan yang ada di pelanggan diam. Ada yang pelanggan cerewet yang minta akun. Terus gimana kakak kita cara menikapi pelanggan tersebut. Terus kakak penunggungnya banyak sekali ya pelanggan itu. Jadi saya sebagai murid atau kakak penunggungnya kedai. Saya menyingkapnya dengan celah. Karena penunggungnya saya juga menitapkan kepada pelanggan saya. Ada pelanggannya dengan pelanggan sopan. Terus nih kakak. Jadi dari namanya juga sudah kedai sopan terasnya. Apakah menu-menunya juga tentang semua tentang sebelah. Atau ada menu-menu istiwabah yang lain? Pada apel ini tuh memang menu-menunya itu tidak sebelah. Oh, cuma sebelah. Iya, tapi lebih banyak waktu. Jalan-jalan-jalan-jalan sampai tahun-tahun. Ini saya menanggungku. Di sini gak ada maksudnya banyak sih. Ini punya seperti kayak adik-adik sebelahnya. Oke, oke, oke. Baik, jangan kemana-mana tetap di ASKABAN. ASKIBUMUL BICARA MASA DEPAN. PEMBICARA MASA DEPAN. PEMBICARA MASA DEPAN. PEMBICARA MASA DEPAN. PEMBICARA MASA DEPAN. Ayo, mari kita terasa. PEMBICARA MASA DEPAN. Pastikan untuk memakai masker. Mencuci tangan di tangan sabun. Menjaga jarak. Memperaih mobilitas. Dan menjauhi kerumunan. Pastikan untuk mematuhi protokol kesehatan di generasi masa depan. Setelah ku adalah aman bagi keluarga orang. Mari kita bisa bantu dengan mereka begini. Ayo, Indonesia bisa! Kembali lagi di ajaran ASKABAN. Asik kumpul bicara masa depan. Nah, saya disini masih dengan Lita. Yang tentunya adalah benang-benang musti mewah kita kali ini. Lita, ini. Selain memiliki bisnis kuliner. Dia juga merupakan seorang pelajar SMK. Nah, Lita. Kamu sekarang sekolah di mana sih? Di SMK mana? Dan mengambil jurusan apa? Saya disini mengambil jurusan kecantikan. Saya disini mengambil jurusan kecantikan. Waduh. Kecantikan? Karena kakak ini membuka peserta sekolah tadi ya. Oh, malah. Malah kakak ini mengambil jurusan kecantikan. Gimana bisa ya? Jadi, awalnya saya itu memang masuk ke kelas tiga. Dan cita-cita memulis orang itu. Pada saat itu, saya juga mengambil jurusan kecantikan. Kenapa kita gak bisa menjalankan perbuatan bisnis kali? Waduh. Sangat baik. Definisi yang sangat baik itu. Gimana kita? Pada saat itu, saya suka. Saya pada buka sepuluh kak. Padahal sepuluh itu, Alhamdulillah, saya dihubung oleh orang-orang saya. Di situ, saya dikhususkan kecantikan. Pada waktu kakak sepuluh, kalau menjelurusan kecantikan. Maksud dikhususkan. Nah, apa kamu ada keinginan untuk membuka suatu bisnis yang berhubungan dengan jurusan yang kamu ambil? Sudah. Sudah. Sudah di sini. Saya sudah menerima jombik A. Waduh. Sudah membuka jombik A. Pada waktu kamu masih online? Iya. Pada waktu kelas 1. Sudah. Waktu kelas 10. Setelah kursus kamu sudah? Sudah. Sudah menerima jombik A. Jombik A. Sudah sent cabezaigt. Pada waktu jombik A ya. Marilah jombik A. człowieku berjombik A, versi while' everything homes 11. Vencema. Sudah. Baladi ibrahim Zah Alhamdulillah sih sudah di situ saya menangku khusus juga sudah dikuatkan dan cukup banyak kekuatan Oh itu di fasilitasi oleh orang tua? Bagi sangat mendukung berat orang tua kan Nah pada sih kan gini, dari rutinitas seperti yang kamu tadi sebutkan Dari membuka usaha sampai kamu yang kecapi kamu Nah rutinitas seperti itu kan sangat berkembang, sangat mencapai kan gitu Apa sih kakak kalau bisa sampai lanjut sampai sekarang? Maksudnya itu saya kadang-kadang mencapai dengan diraga Tapi ini, sekarang saya memang harus belajar pedas Untuk ke depannya masih saya yang akan mengalami Jadi saya enggak ingin sikap dari usaha gitu Jadi ini kakak, setelah lulus SMK Kakak ini mau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi Atau meneruskan bisnis kakak di kuliner sebelah tadi Atau di EPUPA Seperti yang saya sih, ini menangkan BNV Kalau belum tahu BNV itu apa ya kak? BNV itu silahkan dari bekerja, kelanjutan kuliah dan kelihatan Waduh, bisa kembali Jadi bisa dilakukan sekali mungkin Kamu sudah jadi satu ya Waduh Jadi kakak ini, kakak Lita ini seorang LFA Jadi nanti kalau pada kakak Lita ini Pelawangan BNV tadi Jadi kakak ini apa ya Seperti Kursus enggak? Kursus wajian atau gimana? Saya sih setelah di sini Setelah kursus dari SMK ini Saya melanjutkan kursus dari LTP, LTP Untuk melanjutkan Jadi saya enggak akan ngerti pada seapapun kursus kelas itu Tapi saya harus mencari lagi informasi Untuk umum yang ada seringan saya Kau boleh kakak, kak Lita ini memberi motivasi Terhadap seluruh pemersa yang ada di rumah Menangai kakak bisa sesuatu ini Masa muda tapi dapat berjalan dengan baik Mudahnya Ke motivasi sih, ya Kalau kita mau melakukan kesalahan Kenapa harus dilakukan kesalahan Kita tidak mendapatkan kesalahan Kenapa harus kita berubah dan berbubah Kita juga harus membanggakan untuk orang tua-orang Orang tua-orang kita Orang tua sudah memfasilitasi Jadi kita semua menggunakan dengan baik Jadi buat teman-teman atau buat pemir saya di rumah Contoh nih, contoh yang ada di layar ini Seperti kakak Lita ini Masih muda tapi berbakat Berbisnis dengan sukses Dan juga ini merupakan Seorang yang bekerja keras Tanpa walaupun banyak tim tangan Atau apapun itu Ia tetap melanjutkan Dan tetap terus bekerja keras Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih